Selamat malam, saya Rahma Hajiningdia dari Studio NET, ajang adu gagasan calon gubernur DKI Jakarta. Kami persembahkan Jakarta KC. Di jantung ibu kota Jakarta, persaingan memperbutkan kursi pimpinan tak pernah sepanas ini. Melibatkan tiga pasang calon yang siap bertarung menuju balai kota. Agus Yudhoyono. Keikut sertaannya dalam pilkada tak pernah diperhitungkan sebelumnya. Kini, elektabilitas putra sulung SBY ini kian hari, kian meningkat. Kita terus menekatkan kepada tim agar memiliki semangat berbuatan terbaik. Kita ingin menjadi gubernur rakyat, bukan gubernur supek. Basuki Cahaya Purnama. Meski tengah tersandung kasus hukum, sang petahana tak menyuruhkan semangatnya pertahankan singgah sananya di ibu kota. Anda jangan lupa, saya sudah empat tahun lho. Jadi saya sudah empat tahun, jadi jangan samakan saya dengan calon yang lain baru-baru bikin program lho. Saya sudah kerjakan dari 2012. Anies Baswedan. Usai dicukupkan sebagai Menteri Pendidikan Kabinet Kerja, ia langsung tancap gas berusaha kembali ke dunia pemerintahan. Jakarta berhak untuk memiliki pemimpin yang manusia. Jakarta berhak untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan yang melindungi. Malam ini, calon gubernur Jakarta kami hadirkan mengadu gagasan demi Jakarta yang lebih kece. Baik, malam ini selain kami hadirkan para calon gubernur di Jakarta, kami juga sudah hadirkan tiga panelis yang juga kece. Kita sambut langsung ya. Yang pertama ada dari pengamat transportasi dan juga infrastruktur. Selamat malam kepada Mas Danang Parikesit. Mas Danang, selamat malam. Kemudian ini bisa dibilang cantik sendiri tapi bisa jadi paling teliti karena biasa bergulat dengan angka. Kasih tepuk tangan buat Ibu Afilya nih. Pengamat ekonomi kita ya. Dan kemudian nanti yang akan juga memiliki visi misi calon gubernur seputar tata kota ada Nirwono Yoga. Selamat malam Mas Nirwono. Baik, 15 Februari 2017 nanti warga Jakarta akan memilih gubernurnya ya. Dan sudah ada tiga pasangan calon yang terpilih sebaik kandidat. Di antaranya adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Kemudian Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat. Serta Anies Baswedan yang berdampingan dengan Sandiaga Uno. Dan malam hari ini kami hadirkan para calon gubernur untuk adu gagasan bersama. Kita panggil dari nomor urut tiga dulu ya. Berarti kita langsung panggil Anies Baswedan. Pak Anies selamat malam. Ya karena ini sudah ada yang bilang semakin ramping. Karena katanya sebentar tenang dulu Bapak Ibu. Kayaknya ini kampanye-nya maraton. Dalam sehari bisa berapa titik Pak Anies? Tergantung bisa enam, bisa telapan, bisa banyak. Lumayan jalannya panjang. Tapi semua perjalanan itu pulang dengan tambah bahagia. Baik. Dan dia patah jaga stamina ya. Oke ini dia Pak Anies Baswedan. Selanjutnya kami akan langsung panggilkan calon gubernur nomor urut dua. Kita sambut dengan meriah ide dia Basuki Cahaya Purnama. Duh ini meriah banget nih supporternya. Pak Hock banyak banget yang bilang Kalau sekarang Pak Hock lebih kalem Kita tes ya, kita tes kalemnya Pak Hock ya Wah ini ngeledek nih Masa aku dibilang kayak lembu, kalem Kalem, saya mau tes Pak Hock Kalemnya Pak Hock, apa kabar Pak Hock? Baik Itu dia kalemnya Pak Hock ya Silahkan Pak Hock Dan tentu saja satu kursi ini sudah kita persiapkan Untuk calon gubernur nomor urut satu Yaitu Agus Harimurti Yudhoyono Namun sayang sekali Hari ini Agus Yudhoyono tidak datang Jadi kami sangat mengapresiasi Kedua cagup yang hadir pada malam hari ini Terima kasih Pak Anies dan juga Pak Hock Sudah bersedia hadir Sebelum memulai saya jelaskan terlebih dahulu Bahwa Jakarta KC ini adalah Ajang adu gagasan para cagup Yang berusaha untuk mengulik visi Dan misi yang dimiliki para kandidat Dalam memimpin Jakarta Demi mewujudkan Jakarta yang lebih Kece Ya kan Lebih baik, lebih kece Begitu Nah, demi lancaranya acara ini Saya akan menyampaikan aturan yang harus diperhatikan Kita lihat dulu Ini dia Aturan yang pertama adalah Seluruh yang terlibat dalam acara ini Wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan Kemudian Ya dong Kemudian Nomor dua Para cagup nantinya kami berikan Waktu menjawab dengan durasi yang sama Jawaban tidak boleh Melebihi waktu yang ditentukan Kemudian nomor tiga Moderator berhak menurupsi jawaban para kandidat yang keluar dari tema Agar tidak terjadi debat kusir Ini pasti semua setuju ya Kemudian Nomor empat Penonton diharapkan tertib dan tidak membuat kegaduhan Oke Baik Itu tadi aturan yang harus kita patuhi bersama oleh semua yang ada di dalam studio ini Begitu Dan kita akan mulai Jakarta Kece dengan tayangan berikut ini Macet Semraut Padat Sering demo Jakarta tuh gak lepas dari macet Banyak nyembatan roboh Banjir Ya kenapa-kenapa Di sekolah ini lulus Bimina aja Lampak kerja susah Alhamdulillah Jakarta baik Serba ada Mungkin kayak proyek MRT-nya dicepet aja Selesainya kayak gitu Jadi jalannya bisa kembali normal Aktif turun ke bawah lah Ditetipkan demo-demonya Protoar untuk pejalan kaki ya Kalau untuk Pulau Seribu ini sampah pak buangan Sampah yang susah sekali Harapkan saya PPS itu diperbanyak lagi Bisa meneruskan apa yang udah berjalan programnya ya Memberikan lapangan kerja yang banyak Terus akses buat ke Pulau Seribu juga ini kan sering banjir Jadi maksudnya ya dibikin gak banjir lagi gitu aja Pesannya adalah membuat Jakarta semakin aman nyaman untuk ditempatin gitu aja Jangan janji-janji aja Saya mintalah ditempatkan yang terbaik Yang terbukti begitu Habis anak kuliah Ditempatkan kerja Itu dia jangan janji-janji aja ya Mungkin kalau bahasa canggihnya janji-janji surga Promise-promise paradise ini gak boleh ya Semuanya kita semua setuju Tapi yang jelas kalau kita melihat tayangan tadi Ada banyak sekali gambaran dari warga Jakarta tentang ibu kota Dengan segala persoalannya Klasik sekali ya macet ya banjir Kemudian juga ada masalah lapangan pekerjaan Transportasi umum yang juga belum ramah Nah kami ingin tahu apa yang kemudian akan paling Diprioritaskan oleh para calon gubernur DKI Jakarta Yang sudah ada bersama kita ini Dan kita ingin tahu juga apa alasannya Jadi masing-masing dari kandidat akan punya waktu 2 menit Kita persilahkan kepada Pak Ahok terlebih dahulu Pak Ahok silahkan Hal pertama yang akan Anda bereskan Itu apa saja yang jelaskan alasannya 2 menit dari sekarang Pak Ahok Kalau saya diberikan mana atau lanjutkan Periode kedua Yang akan saya langsung bereskan pertama adalah Tentu reformasi birokrasi Karena sudah berjalan Kita sudah punya sebetulnya Saya sudah petakan ada 60-80% Orang-orang yang baik Tapi sayang golongannya belum nyampe Jadi mereka ini sekarang masih di eselon 4 Atau ada juga yang belum bisa masuk eselon Nah mereka ini akan mulai bisa masuk eselon 4, 3, 2 Yang muda-muda yang baik ini Itu kira-kira pas di masa jabatan saya kedua Nah jadi kalau saya masuk jabatan kedua ini Tentu yang tidak benar ini Karena kita punya KPI ya Kita punya Key Performance Indicator Jadi saya bisa tahu persis siapa yang menulis kinerja atau tidak Yang tidak akan kita berhentikan Kita akan staffkan Saya sangat yakin untuk mencapai visi kami Menargetin orang tadi Yang paling utama adalah birokrasi yang punya jiwa jadi pelayan Nah kalau ini bisa kita bereskan Kalau soal sistem transparansi, kebijakan kami Sudah semua sangat jelas Kita yang penting sekarang adalah bagaimana Teman-teman birokrat yang sudah bersyukur dengan gaji yang baik Karena gaji yang paling rendah di kami sekarang sudah capai 13 juta Guru-guru 14 juta Perawat sudah bisa rata-rata 16 juta, 17 juta Jadi sebenarnya banyak sekali orang yang merasa bersyukur Biasanya sekalian naik ke eselon 2, dapat 75 juta Dia datang sama saya, waduh Pak saya bersyukur banget Pak Saya bisa sekarang simpan uang, bisa umroh, bisa haji Dulu gak pernah kepikir Pak Nah orang-orang ini yang kita cari Orang yang merasa bersyukur karena gajinya cukup baik Tapi yang biasa korup, dapat 10 miliar, 2 miliar Dia gak minat 75 juta Nah model ini harus kita singkirkan Sayangnya kemarin gak bisa Karena golongan belum Tapi kalau saya masuk lagi, ini akan saya lakukan Oke, baik Baik, itu dia reformasi birokrasi diharapkan Yang namanya masalah banjir makit bisa teratasi lewat itu dulu Begitu ya Pak Ahok ya Oke, kita langsung Ke Pak Anies Pak Anies punya kesempatan waktu yang sama 2 menit Dari sekarang silahkan Pak Anies Kita menginginkan Jakarta yang maju Dan Jakarta yang warganya bahagia Dan itu artinya Jakarta Semua merasakan Kesempatan untuk Mendapatkan kesejahteraan Kita ingin Jakarta Satu kesejahteraan Bukan Jakarta yang terpisah Kalau kita tanya masyarakat sekarang Maka akan muncul jawaban Mereka yang sudah mandiri Sejahtera akan melihat persoalan Jakarta itu Macet, banjir Tapi masyarakat yang lain akan merasakan Pekerjaan Harga pokok dan pendidikan Karena itu kami akan melihat persoalan Jakarta secara komprehensif Nomor satu Yang jadi prioritas kita Adalah pertumbuhan ekonomi Dan memastikan adanya lapangan kerja untuk semua Itu nomor satu Dan penumbuhan wira usaha menjadi salah satu komponen utama Lalu yang kedua Adalah memastikan bahwa Kebutuhan pokok Terjangkau oleh rakyat di Jakarta Yang ketiga Kita ingin memastikan Ketimpangan yang ada di Jakarta Saya sudah keliling Indonesia Lihat kemiskinan Tapi Begitu lihat kemiskinan di Jakarta Saya merasa Seperti saya belum pernah lihat kemiskinan Karena justru di Jakarta inilah Kemiskinan yang ekstrim Itu terjadi Dan ini bukan terjadinya setahun dua tahun Ini sudah terjadi Dalam periode waktu yang lama Tetapi selama ini Tidak ada usaha serius Untuk membuat Yang miskin selama ini Naik kelas secara serius Yang sejahtera makin sejahtera Tapi yang di bawah Ini terus di bawah Karena itu kemiskinan di Jakarta Justru kemiskinannya ekstrim Padahal ibu kota Masukkan lagi Kepulauan Seribu Seakan-akan Jakarta itu Hanya berada di Kota ini saja Padahal ada yang di pulau Karena itu ke depan Prioritas kita tiga Lapangan pekerjaan Pokok dan Pengentasan kemiskinan Sayang sekali nih Pak Anies Waktunya sudah habis Tapi Kita sudah dapat intinya ya Bahwa ekonomi di kesejahteraan Itu menjadi poin yang paling dijual Oleh Pak Anies ya Sampai sejauh ini baik Itu adalah visi dan misi Yang pastinya akan menarik Terutama diulik oleh para panelis Seperti apa kata panelis Kita nantikan sesaat lagi Jakarta Kecik Segera kembali Terima kasih Terima kasih